Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama Abil Masih Cantik. Rasanya udah lama banget ya Abil nggak nge-vlognya. Sekarang adalah hari kelima Abil menikah sama saya Rady. Yeay! Istriku ini sekarang. Istriku. Istriku. Lalu bersih. Nah istriku. Dan sekarang ini adalah hari ke-2 Abil di Pekandang. Jadi sekarang kita mau lihat-lihat bahan-bahan bangunan di sana. Buat keperluan renovasi rumah. Udah tau belum? Tapi depannya aja ya. Itu dia sambil lihat sambil mundur. Sambil lihat ya. Nah, itu rumah kita. Ini yang masih mau kita relocasi. Keluain ada rezeki nya. Biar menjadi rumah impian. Ini yang masukin buat DC. Oh iya. Nanti ya. Ini mah simpel. Banyak di supermarket biasa juga. Ini di park. Sekarang kita lagi ada di global. Kita lagi cari. Apa sih namanya? Nomor rumah. Nomor rumah. Ini nomor tapi yang gini sih. Yang kayu kalau. Jadi... Ya karena kita bakal tinggal di situ. Jadi bakal kita prepare. Nomor rumah. Nomor rumah. Yang. Oke. Jadi kita mau beli nomor yang kayu gini nih. Landari kayu. Biar keren. Yuk. Ya. Mending kita beli aja tuh. Ada itu ga? Ada pelanjang aja. Sekarang kita udah beres. Belanjangnya. Yang ngorek ya tadi mana? Belanjangnya ya. Belanjangnya ya. Belanjangnya ya. Belanjangnya ya. Yang buat kapur. WC. Eh. Ada turun nih yang banyak. Eh. Jangan. Dan tadi ini juga jadi duit biasa. Iya nanti. Mesti lama. Nah. Kita buru-buru ininya. Apa sih? Karena ngajar waktu mau berangkat ke pembilahan. Laper banget. Jadi Abil tuh sekarang ya. Abil udah jadi manusia normal. Karena dulu tuh Abil Logan. Dulu Abil. Dulu Abil. Tahan banget. Laper bisa nyampe 12 jam. Nggak makan tahan. Sekarang. Nggak tau gimana. Pokoknya sekarang tuh. Laper dikit. Harus makan. Harus makan. Terus. Capek sedikit. Langsung lemes. Kalau sekarang gitu. Nggak tau. Sekarang mungkin. Sekarang abis udah jadi manusia biasa ya. Karena udah. Terus kan. Abis kan udah nggak jadi bidadari lagi. Jadi sih. Sekarang jadi bidadari surga sekarang. Laper sih. Cuman. Aku nyanyi banget. Nggak papa lah. Hah? Nggak putih lagi. Oh ya. Makasih. Aku tetep cinta. Nggak pake parkir, bang? Pake parkirnya baik. Dia... Dia udah tau. Dia udah digaji orang. Jadi nggak perlu minta-minta lagi. Di Medan juga tuh kemana capek gitu. Yaudah sekarang kita mau ke rumah dulu nganterin barang yang di belakang semuanya Akhirnya ke rumah barangnya Itu barang undangan Semuanya lah Semuanya lah Semuanya lah Nama nih? Selom 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 Ini dia Ini dia pelaku wanita yang belum mandi yang segini Belum mandi Pelakuan belum mandi Ya Allah Menjagikan apa ini? Terus lihat mukanya Pak Nggak mau Ini dia nih aduh Namanya Urfa Zuliana Tapi lahirnya bulan September Apa nih Pak? Ini hitung sampah Jadi nanti Udah meres dari rumah Kita sekarang Mau ke rumah nenek dulu Makan dulu Mau ambil barang Terus ke tembilahan Ini apa yang motong pohonnya bang? Mana ada abang motong? Jadi siapa yang motong? Ya Zid ke Ini yang kayak di ciwuknya Iya Bagusnya loas besar Besar nggak bagus Tumbang Bisa tumbang Soalnya ini bikin keduh nih Sampingnya Nah ini anak gadis sebelum mandi nih Ini pohon Ini pohon dulu pernah mau tumbang Dulu tinggi nih Mau tumbang Akhirnya lo dikasih penopang disitu Kayu dulu tuh disitu Sama ya Zid Tapi sekarang udah nggak ada Karena udah kuat dia Tapi baru dipotong ya Zid ini kayak Bagus Ya udah lah Kita go sayang Ayo sayang Oke Bye dulu Bye Cium Cium dulu Ya sekarang udah ada di kaganangan Ini rumah makan nenekku Di jalan permasyarakatan Di depan lembaga Kalau kalian mau makan sotos khas banjar yang enak Disini dupakan Ini ada Kak Inur Ini adalah Woi Hah? Ini adalah sotos banjar Tiga porsi jadi satu Ini adalah porsi hemat Ini porsi hemat Nah ini istri bu Iya Halo Sekarang Halo Sekarang Kita lagi on the way ke ke tembilan senegeri seribu parit negeri kota seribu parit jadi doain kita selamat sampai tujuan tadaaa cekis sekarang kita udah ada di nilam sari lagi istirahat dulu makan siang sebelum lagi kerjakan ke tembilahannya lumayan capek yaaah yang mati aja lah tadi kita live nya tapi keputus ya keputus karena keputus kata sinyalnya jadi kita disini mesen sate ayam jadi ini sate ayam di sini dulu tuh waktu gue kecil travel sering berhenti disini tapi ini dulu belum restoran dan cafe dulu masih rumah makan sekarang dia jadi restoran dan cafe ini ada yang hilang sari mari lanjut kita sekarang udah ada di rumah kemarin kita gak ngevlog lagi soalnya nyampe rumah kita udah kecapean terus ngobrol sama nyokap gue jadi ya gak ngevlog lagi sekarang ini kita udah di kamar ini lagi lagi apa ya lagi apa lagi pake lipstick dia nah jadi kita mau bikin try not love challenge ya nanti videonya kita upload juga setelah vlog ini kayaknya ya baru di upload jadi yang kalah nanti harus harus apa yang kalah ya yang kalah harus minum isi rumah kisah ini sampai habis baru teguk hehehe hehehe ayo bikin jadi kita bikin dulu hukumannya nantilah dibikin dulu oke baik sekarang kita udah beres mandi ini biniku udah cantik lihat cantiknya biniku sekarang kita mau beli sate agam tapi bungkus makan disini soalnya ada keluarga kemesin juga jadi makan barang disini mungkin nanti habis itu kita mau fitting fitting buat resepsi nanti resepsi kedua tapi kita kayaknya gak bawa kamera karena kita mau pakai motor perginya disana juga parkirnya buat beli sate agam susah karena jalannya gak terlalu besar jalan di tembilannya nih jadi ya udah kita mau pergi dulu ya nanti kita kita kabar kabarin lagi ya udah gimana nya oke ngomong dong kita udah selesai doang kita udah selesai doang kita udah selesai doang kita udah beres beli sate nya dan kehujanan bisa lihat baju kehujanan ini biniku dia ngidam dia ngidam sate agam ya enak gak sate agam ini sate agam bisa kita lihat tara sebenarnya ayamnya sama aja lontongnya sama aja cuma yang beda itu kuahnya mana kuahnya mana itu dibagi-bagi gak oh ya itu kuah ini kuahnya ini kalau ada yang bisa bikin nih dimana ya dikadekan baru enak nih kayaknya makannya tiap hari asam urat tinggi jadi kita berdua makan di dalam tapi di luar orang pada lagi kerja-kerja buat resepsinya ini mulai lihat ini 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 itu adat di rumah sekarang orang lagi kerja-kerja kita di kamar seharian kalau dia keluar-keluar iya aku aku ini kamar seharian buat dia keluar-keluar keluar makan kita makan dulu kita lihat enak enak selamat menikmati tahu 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 ini cantumnya gimana kursus bahasa banjarnya siapa yang bungwal siapa yang bungwal ini yang di sini kamu ngerti lagi sendiri ini yang di sini yang tampuk siapa betul siapa siapa orang siapa tambuk itu tampan juur apa tadi galak goreng apa garing 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 sakit garing sakit apa tambong iya sekarang kita di kamar lagi dan sebentar lagi mau pergi fitting baju buat resepsi yang bersih iya di ini ini udah mau itu belum dipakai sekarang udah ada di rumah dari dari tempat ini apa sih namanya itu tuh yang bakal make up abil terus yang bakal semua-semua ini semua urusan make up dan pelaminan semua undang-undang terus tadi sempat ketemu juga sama temennya Seral apa namanya? Safard nanti juga dia bakal fotoin abil sama Seral terus dari situ kita tadi ke rumah tante Seral rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah sih nah sekarang kita sudah di rumah karena sudah maghrib harusnya bersiap saat maghrib sebenarnya pengen banget sih nunjukin sesuatu penampakan kentung raksasa disini tapi apalah daya dia sedang sedang bugil nggak bugil pakai kentung aku nggak dia sumpah itu kayak kentung banget ini penampakan kentung jindanjun eh bukan tu dan bayu melihat janganlah ya cuman ambil aja yang ngantuk ambil-ambil kasih tau jadi pengen? perutnya buncit enggak perutnya buncit pakai bangun apa? mana buncit abu? udah ya sampai ketemu nanti kevlog kevlog lagi eh kayaknya ini vlog terakhir ya di bukan vlog terakhir kan? enggak di episode ini ya ini kayaknya udah kan dulu lah ya jadi kita tetep saja video ini kita tetep aja ya di episode kali ini sampai ketemu di vlog selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax